Hai teman-teman jangan lupa like, comment, and subscribe mancing subang jenang nantap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Oke sobat mancing subang pada kali ini saya akan memberikan satu tip cara atau pergacikan umpan nila yang susah dipancing atau ikan nila jarum dan sebelumnya buat yang belum subscribe silahkan klik like dan subscribe nya untuk mendukung kemajuan channel ini pada umumnya ikan nila adalah ikan pemakan segala atau disebut Omnipora namun terkadang fakta di saat akan kita mancing berbeda dengan harapan para pemancing seringkali para pemancing menghadapi situasi menjebalkan dimana ikan yang sedang mau kok makan atau susah makan memang ada beberapa faktor yang membuat ikan tidak mau makan salah satunya yaitu faktor kondisi alam ataupun kondisi air dan kondisi cuaca sini kami akan memberikan informasi mengenai cara mancing ikan nila yang sedang mau kok makan alias susah makan sehingga ikan nila akan lahap kembali memakan umpan Oke simak langsung berikut penjelasannya Pertama sobat kita cek kondisi air apabila sedikit keruh apabila air sedikit keruh kita bisa menggunakan racikan cacing yang dimasukkan ke dalam plastik dengan campuran roiko masukkan cacing ke dalam plastik setelah masukkan cacing ke dalam plastik silahkan sobat masukkan pula roiko secukupnya taburi ke kumpulan cacing dan setelah bersatu di dalam plastik kita kasih angin gelembung atau sebisanya kita kocok roiko tersebut hingga larut ke dalam tubuh-tubuh cacing dan tunggu beberapa menit cacing tersebut bisa langsung kita gunakan karena kebiasaan ikan nila saat melahap umpan cacing berbeda saat ikan tersebut menyantap lumut ikan nila saat memakan umpan cacing biasanya tidak langsung memakan secara langsung dan dibawa pergi ikan nila ikan nila memakan umpan cacing sedikit demi sedikit ini disebabkan karena ukuran cacing lebih panjang karena ukuran cacing yang panjang ikan nila akan melahap perlahan-lahan ini menyebabkan joran akan sedikit bergetar dan bergelap saat itu belum saatnya joran dihentak karena moncong ikan nila belum memakan umpan yang berada di bagian kail biasanya pemancing pemula langsung menghentakan joran karena kurangnya tingkat kesabaran dan tentunya ikan nila luput dari tanggapan saat terbaik menghentakan joran adalah saat moncong ikan sudah memakan umpan cacing di bagian kail ini ditandai dengan pergerakan ujung joran mengayun ke bawah yang sebelumnya joran bergetar dan bergerak beraturan terlebih dahulu itu yang dengan sistem pendul ke bawah kegemaran ikan nila yang kedua adalah memakan umpan lumut saat memakan umpan lumut ikan nila cenderung lebih agresif karena ikan nila biasanya menyambar langsung umpan lumut dan langsung dibawa pergi ini tentunya pemancing harus waspada menggunakan umpan ini karena sedikit saja hilang konsentrasi ikan nila akan luput dari tangkapan kita karena ikan tersebut akan sangat bergerak cepat membangsa umpan lumut pergerakan joran mengayun terjadi sangat cepat dan saat itulah sebenarnya buat pemancing menghentakkan joran pemancing dengan lumut cenderung lebih berhasil kalau memang pemancing menargetkan buruannya adalah ikan nila namun di sini bila ikan nila yang sudah menggok makan kita gunakan campuran pecin atau mecin atau lebih terkenal dengan penyedap rasa dan dicampur lagi dengan roiko oke sobat mancing subang itulah satu tips dan satu trik untuk mancing ikan nila yang mau buat makan semoga dengan video ini anda bisa mempraktekkan di daerah anda saya ucapkan terima kasih buat yang sudah menonton dan saya ucapkan terima kasih buat yang sudah klik subscribe akhirul kata selamat menikmati